Hmm, sss, Cheryl! Apa? Aku bangun. Oh, oke. Ini dia. Ah, sip, makasih. Mudah kok kalau mikir. Taraaa! Seriusan? Oh, aku tahu. Yuk, cobain lagi. Nggak bisa dihapus. Pantes, permanen. Oret-oret aja di atasnya. Terus dihapus, deh. Nggak akan ada yang tahu. Terus tulis jawaban yang benar. Lalu itu gimana? Hah, kenapa kita temenan, sih? Itu masih salah. Oke, anak-anak. Ujian hari ini segera dimulai. Madison, ini untukmu. Sial, harusnya aku belajar. Beneran, deh. Harusnya aku belajar. Hmm, mungkin bisa nyari bantuan? Matematika itu seru. Menarik. Wah, dia harus lebih sering gaul. Tapi, hai. Hah? Tolongin dong. Boleh dong. Tapi, ada harganya. Kamu tahu kan harus apa? Nggak jadi, deh. Huh, serem abis. Oke, mikir. Pasti bisa. Toh, cuma angka. Beneran nggak bisa. Susah banget. Ayo, otak. Madison, waktu mau habis. Ayo kerjain. Sedangku coba. Huh, hey. Satu ciuman, kan? Indahnya. Wow. Cuma ciuman. Anggap aja dia nenekmu. Pasti pipi. Aku butuh obat kumur. Udah, mana jawabannya? Oke. Janji tetap janji. Lihat nih. Buat nyari jawabannya, tulis soalnya. Terus, jumlahin kedua angka ini. Enam tambah empat adalah sepuluh. Terus, ambil angka dua dan kurangkan di bawah sini. Hasilnya delapan. Soal berikutnya, lakukan hal yang sama. Kali ini, dua tambah lima. Hasilnya tujuh. Lalu kurangkan dua. Jawabannya lima. Wah, pintarnya. Makasih, aku udah ngerti. Jawaban pertama, delapan. Terus lima. Dia bisa menjawab semua. Apaan sih? Tolongin dong. Oke, bayar sama ciuman. Kurasa itu sepadan. Curang. Dia kan cewekmu. Cek dulu contekanya. Oke, itu bakal ngasih aku jawaban. Kevin, ada yang kamu umpetin? Contekan. Sudah kuduga. Maaf, maaf. Enggak. Jangan sampai itu terjadi pada aku. Hayah. Masih belajar ya? Ah, ini buku yang kucari. Ah, kipas. Aku ada ide jenius. Contekan kembali. Oke, udah kulipat kek kipas. Terus aku butuh pensil dan lem. Dikit aja lem di tepinya. Segitu cukup lah. Terus contekanya. Oke, satu ujung di pensil ini. Ujung lain di pensil satunya. Lihat, kipas contekan. Harus buruan tulis jawaban. Ah, dia datang. Umpetin aja dengan menutup kipasnya. Oh, hai bu. Coba lihat, apa kamu umpetin contekan, Kevin? Oke, lanjutin. Contekannya sukses besar. Kuselesaian tesnya dulu. Ah. Bisa kamu lihat kan? Warna lukisannya keren. Cerminan malam musim panas dan rasa godaan. Ah. Oke, kamu siap memulai? Ayo. Tenang, anak-anak. Ibu gak apa-apa. Seni emang bisa berbahaya. Itu aja. Sekarang mulai lukis kanvasmu. Beguru ada di sini. Kalau kalian ada pertanyaan atau butuh petunjuk. Oke, aku siap bikin karya. Bagus, aku suka warna-warna ini. Aku butuh lebih banyak warna buat karyaku. Hehehe. Hehehe. Warna. Kasih aku warna. Lagi, warna ini. Dan ini juga. Yes. Itu yang ku maksud. Bagus banget. Nya. Itu semangat yang ingin ku lihat di kelasku. Kayaknya tintanya habis. Aku ambil yang lain aja. Hah? Kemana pun warnanya? Hei, dia ambil semuanya. Terus aku kudu gimana? Dikit lagi di sini. Yes. Indah banget. Konyol. Gimana aku bisa kerja tanpa alat? Hmm. Tunggu bentar. Kayaknya aku ada ide. Coba ah. Aku suka blok warna kecil ini. Tinggal nyelinap ke sini. Harus ku ambil. Dapat. Hmm. Kayaknya aku denger sesuatu. Kemana katan batku? Kupingku gak tau. Oh tidak. Oh tidak. Tunggu. Tenang. Tenang. Semuanya bakal baik-baik aja. Nah. Aku punya cadangan. Semua beres. Oke. Tahap satu dari rencanaku berhasil. Sekarang tinggal dibikin. Balut katan bat dengan kertas tisu. Muterin seluruhnya. Terus balut dengan selotip. Uh. Aku suka banget polkadot ungu ini. Cantik. Terus balut katan batnya. Kelihatan keren. Tapi yang kubutuhin warna. Kayak pewarna makanan ini. Celupin ujung kapasnya ke dalam warna. Kucobain di kertas ini dulu ah. Proyek seniku selamat. Dan buat apa cuma bikin satu kalau bisa bikin seluruh warna pelangi? Oke. Kembali kerja. Zoom. Halo karyaku. Aku kangen. Tapi aku kembali dengan warna baru. Hehehe. Aku seniman paling jenius. Nah. Aku rasa ini maha karyaku. Nah anak-anak. Coba ibu lihat karya kalian hari ini. Ini punyaku. Aku sangat suka. Punyaku adalah ekspresi rasa takut seseorang di tangga yang gelap. Hmm. Oke. Coba ibu lihat lebih dekat. Oke. Oke. Aku lihat pemakaian warna biru dan sorotan orangnya. Hmm. Oke. Kamu punya koleksi coretan. Wah. Apa ini? Dari mana asal stick seni kecil ini? Bagus. Ibu suka. Bagus banget sayang. Ibu pinjam ini ya. Tentu gak masalah. Eh iya. Ini data jurnal yang lagi kugarap. Oh. Astaga. Apa yang kulakuin? Oke. Ya. Pak Clarkman keterlaluan. Aha. Ujian. Yap. Aku tahu. Karena aku udah siap. Psst. Kate. Lihat yang kubawa. Wow. Jake. Kamu beneran alihnya deh. Pastinya. Geometri bahasa Inggris aman. Jadi ini alasanmu pakai mantel konyol ini. Ups. Topi dan mantel ini udah jadi punya bapak. Tidak. Masa depan nilaiku. Kamu pikir itu bakal berhasil. Yang bener aja. Jake. Hey Jake. Tenang. Aku bisa atasi. Untung aku punya sepatu lucu ini. Keluarkan alasnya. Dan aku butuh pulpen. Aku bisa tulis apapun di sini. Persamaan lengkap pun muat. Siapa yang perlu belajar kalau punya sepatu dan pulpen? Terus aku masukin lagi alasnya. Diam-diam ya persamaan sampai nanti. Nggak bakal ada yang tahu. Tenang Jake. Aku punya sepatu andalanku. Kenapa ngasih aku sepatu kotor? Ini nggak bakal bikin aku lulus ujian geometri. Bukan sepatunya, tapi yang ada di dalamnya. Persamaan luntur yang hebat ini. Eh, luntur. Kemana persamaanku? Tintanya kehapus. Persamaannya ada di kakiku sekarang. Hmm, masa depan studiku juga. Jangan ribut. Kerjakan ujianmu. Sia-sia aku ngabisin waktu nulis persamaan itu. Datang pagi emang keputusan tepat. Belum ada orang nih saatnya beraksi. Kertas contekanku udah siap. Lihat HP dulu ah buat jawabannya. Aduh, mau nyontek aja aku salah. Tenang, ada penghapus. Yah, kertas contekanku. Gimana cara nyatuinnya lagi nih? Oh, mungkin bisa. Selotip. Masalah beres pake ini. Tunggu. Selotip bisa beresin apa aja? Pertama, potong kertas selebar selotip. Sekarang tulis rumusnya. Oh, aljabar emang susah banget. Sekarang waktunya double tape. Tarik yang panjang, tapi jangan sampai robek. Sekarang tempelkan kertas ke atasnya. Pas banget. Lalu, gulung lagi ke tempatnya. Selesai dan siap. Gak bakal ketahuan. Double tape, kamu bakal bantu aku dapet ah. Lihat rumus cakep itu. Wow, Kate. Kamu dateng pagi. Lihat nih, Jake. Semua jawabannya udah siap. Oh, itu hal tercerdas yang kamu buat, Kate. Waktunya kalian gagal lagi di ujian aljabar. Baiklah, double tape. Bantu aku. Aku udah siap ikut ujian, Pak. Oke, ini soal ujianmu, Kate. Makasih, Pak. Baik, mulai kerjakan. Waktunya ngatur double tape di tempatnya. Halo, jawaban nomor satu. Jawaban nomor dua dan tiga juga. Oke, satu pertanyaan lagi. Ayo nomor empat. Tunggu. Soal nomor empat apa nih? Oke, cek double tape-nya aja. Apa di sini? Di sini? Di sini? Seharusnya di sini. Oh, Kate. Kamu kayak mumi. Bagus, Kate. Sekarang keluar. Oh, baik, Pak. Ngapain sih, Kate? Hendaknya kalian berperilaku baik selama ujian. Silahkan dimulai. Oke, aku tahu semua jawabannya. Gak bisa jawab nih. Pura-pura sakit jantung aja. Gak, konyol. Kris, jangan ribut. Jangan ribut. Maaf, Bu. Hei, Madison. Apa? Tolong dong, ntar ku kasih camilan ini. Aku emang suka nyemil, oke? Ini dia. Keren. Harusnya udah kepikiran dari tadi. Jawabannya? Nyari ini. Iya, itu yang kucari. Hei, kalau mau ini kasih jawabanmu dong. Kan udah tadi. Ganggu aja. Meluncur. Seriusan. Ini layak masuk bak sampah. Iya, yang salah. Enggak. Iya, enggak. Dasar pembohong. Serasa ngajar sayuran. Padahal cuma mau baca buku. Cobain lagi deh. Hei, hei. Apa lagi? Lihat coklat ini. Kutambahin deh. Oke deh kalau gitu. Hmm, gimana caranya? Aha, aku tahu. Aku tahu caranya. Buka buku dan rekatkan lakban sampai bagian bawah buku. Ulangi sampai ketutup semua. Terus ambil spons dan potong kecil-kecil. Pasang satu pada stabilo. Jadilah penghapus praktis. Gak akan ada yang tahu. Hei, mau jawaban. Lihat nih. Kamu ngapain? Bentar. Ini dia. Sip, Trims. Aku jadi dapet jawabannya. Kalian lagi ngapain di sana? Oh, enggak bu. Pasti aku salah lihat. Nyaris aja. Hei, mana coklatnya? Senang berbisnis dengan anda? Hmm, Luna tahu jawabannya. Untung aku tahu ini. Untung Luna tahu jawabannya. Dengan sedikit bantuan. Aku harus cepat. Astaga, dia nyontek. Curang banget. Cheryl. Shh. Jangan. Jangan. Tapi itu jahat. Oke, aku makan aja. Aku butuh ini. Hmm, coklat. Itu coklat ya? Kayaknya enak. Aku mau. Lapernya. Itu enak banget. Hei, Cheryl. Mau dikit dong? Ya, ya, ya. Ogah. Cukup. Dikiranya aku takut. Ayo aja. Cuma ada satu jalan. Ada yang buka jendela ya? Satu coklat. Lagi. Terserah. Ambil aja nih. Kasih aku jawaban lagi. Oke, senang. Senang berbisnis denganmu? Makasih, Besti. Hmm, makasih. Aku benci belajar. Ini berguna banget. Ada apa nih? Bapak kecewa. Bawa sini. Yah. Ke ruang hukuman. Kalian berdua. Yang bener aja. Amatiran. Gini caranya bawa makanan ke kelas. Yummy. Aku suka pekerjaan ini. Ngeblow rambut. Aku bakal cantik banget. Sempurna. Waktunya ngerjain PR. Uh, aku suka keripik ini. PR ini mudah kan? Singkirin dulu sampahnya. Nyalain. Kenapa gak mau nyala? Ini pasti bisa. Goyang-goyang-goyang. Yikes. Yikes. Semoga gak ada yang liat. Sekarang harusnya bisa. Tidak. Laptopnya benci aku ya? Tunggu bentar. Tunggu bentar. Aku punya solusi jenius. Aku punya botol 2 liter dan pisau. Potong bagian atas botol. Aku butuh tisu untuk bagian ini. Masukkan tisu ke dalam botol. Pas banget buat belakang pengering rambut. Aku siap. Ini kayak penyedot debu. Semua keripiknya kesedot. Bersih. Beres deh. Akhirnya makan siang juga. Gak mungkin. Medi, lihat. Sweater baruku. Kotor deh nih. Ya ampun. Kelihatan banget lagi. Aku gak bawa baju ganti pula. Ayo, hilang dong. Ini salahmu, Jennifer. Eh, mungkin bisa disembunyiin. Nih, pakai ikat pinggangku. Kemari, kutunjukkan. Kayaknya gak bisa deh. Kecuali kalau dilipat. Pertama, pakai ikat pinggang. Buat sekencang mungkin. Setelah itu, tarik bajumu kayak gini. Sekarang, nodanya gak kelihatan. Keren kan? Oh iya, bagus. Yuh. Gambar ini pelan-pelan. Penggaris pas banget buat garuk. Itu segitiga sama kaki yang bagus. Geometri selesai. Waktunya beres-beres. Masuk. Ah, gak muat. Ah, aku kan gak bego-bego banget. Ku taruh di tas aja. Masuk, penggaris. Yang bener aja. Kenapa gak muat? Ups. Kenapa harus gini sih penggaris? Tunggu. Mungkin ada baiknya. Masih gak muat. Tempat pensil ini nyusahin. Oke. Gue akalin aja deh. Buat penggaris kertas kecil. Ambil pulpen. Buka ujungnya dan keluarin wadah tintanya. Masukkan penggaris kertas kecil ini. Terus masukin lagi tintanya. Kayak baru lagi. Sekarang, coba pakai kertas. Nah, jadi kayak penggaris, kan? Garis lurus. Segitiga sempurna. Oke. Yap, aku bisa. Garisnya harus lurus kalau kalian mau nilai A. Itu mah gampang. Buka dan yap. Ada pulpen penggarisku. Iyuuu. Kenapa nih? Tintanya kemana-mana? Ini gak adil. Tanganku, wajahku, semuanya. Pesnya membosankan. Aku sih suka. Dasar kutub buku. Seru-seruan dulu ah. Hei, jangan kayak anak kecil. Aku suka soal ini. Eh, aku harus pergi. Eh, ntar dulu. Hei. Apa lagi? Lihat nih. Gosok ballpoint di lengan bajuku lalu puter dikit. Ngaku aja, kamu tertarik. Wah, kayak pesulap. Kucobain ya. Hmm, kayaknya gak bener. Pesulap gak pernah ngasih tau rahasianya. Mungkin kurang gesekan. Ini dia. Gak bisa. Ah, aku tau. Coba kupikir dulu. Ah, aku lupa gravitasi. Dan rotasi bumi artinya. Aku tau. Biar kucobain lagi. Bukan sulap nih. Terserah. Oh, anak-anak. Diam. Maaf. Kena kau. Ups. Kuawasin kamu, Sofia. Lagi ngerjain nih. Ya kan? Peringatan terakhir. Eh, aku tadi kan punya ballpoint. Kayaknya aku bakal gagal. Hmm, sst. Cheryl. Apa? Aku bangun. Oh, oke. Ini dia. Ah, sip. Makasih. Mudah kok kalau mikir. Taraaa. Seriusan? Oh, aku tau. Yuk, cobain lagi. Gak bisa dihapus. Pantes. Permanen. Oret-oret aja di atasnya. Terus dihapus deh. Gak akan ada yang tau. Terus tulis jawaban yang benar. Lalu itu gimana? Hah, kenapa kita temenan sih? Itu masih salah. Oh, lihat dia. Gantengnya. Kuk ambil ah. Hei, kembaliin. Gak mau. Itu punya aku. Lepasin. Oh, oh. Lihat akibatnya. Kamu ngerusak semuanya. Sorry banget. Nyebelin banget. Mungkin bisa ku betulin. Tapi aku butuh buku ini. Hei, Jennifer. Lihat nih. Ini bisa kuubah jadi sesuatu yang manis. Ku mulai dengan menjawab soalnya. Gampang banget. Nah, cuma itu. Enggak. Jawabannya kuubah dikit. Angkanya kuubah jadi huruf. Dan jadi pesan cinta. Nah, selesai. Apa pendapatmu? I love you. Aw. Aku nyesel. Itu tadi prank konyol. Baikkan yuk. Tentu. Aw. Latihannya seru, guys. Nah, ini baru nyaman. Eh, harusnya aku bawa buku, kan? Nah. Aku butuh alat buat nulis. Ballpoint. Enggak. Di bawah sini gak ada. Terus gimana nih? Hei, anak pintar. Yuhu. Aku. Iya, pinjem ballpoint dong. Oke. Harusnya aku bawa cadangan sih. Sip. Makasih. Aduh. Patah. Hei, anak pintar. Rusak nih. Ada yang lain. Hati-hati dong. Wah, dua berturut-turut. Uh. Sulit dipercaya. Ambil. Nih. Ambil ini. Semoga harganya gak mahal. Shh. Anak pintar. Pulpenku udah habis. Oke. Tunggu. Kotak jus ini bisa dimanfaatin. Mungkin sedotannya berguna. Bisa nih. Bongkar ballpoint. Olesin lem di ujungnya kayak gini. Terus ambil sedotan dan masukin deh. Terus sampai bagian yang dilem. Ballpoint kayak sedotan. Gak bakal dipinjem orang. Wah, keren juga ternyata. Boleh pinjem ballpoint? Ini cuma sedotan. Pergi. Aku bakal kangen berat, Cheryl. Kita deket tapi rasanya jauh banget. Betul. Kelas ini buat belajar. Shh. Shh. Apa? Apaan sih? Kita ngobrol pake ponsel aja. Oh, oke. Cerdas banget. Biar ku ambil punyaku. Cukup. Kamu pikir aku anak kemarin sore? Dilarang pake ponsel. Ponselmu juga. Bu guru ambil. Gitu. Ambil habis pelajaran ya. Kerjain lagi. Tapi awas ya kalian. Oke. Cobain ini aja. Akanku remas. Cheryl, buat kamu. Aduh. Melasa jauh banget. Apa dia ngeliat? Kayaknya lagi baca buku. Yuh. Kita mujur. Oke. Aku harus nyobain cara lain. Aku punya gelas plastik ini. Kubalikin aja gelasnya. Lalu potong bagian bawah. Aku butuh balon. Gunting ujung balon kayak gini. Nah. Bisa dibuka dan dipasang di gelas ini. Bagus. Meriam pengantar pesanku siap dicoba. Masukin pesannya. Tarik balonnya. Dan lepas. Wah. Ini pesan buat aku ya. Coba kulihat. Apa kabar? Aw. Pesan khusus buat aku. Yes. Berhasil. Oh. Kayaknya ini balasan dari dia. Apa isinya ya? Sampai jumpa di kantor kepala sekolah. Aku juga tahu cara bikin meriam pesan. Oke. Saatnya makan siang. Laparnya. Udah pengen makan nih. Wah. Kevin bawa apa tuh? Hei Kevin. Bagi dong. Ya. Boleh lah. Itu soda aku. Hebat. Terus apa? Oke. Udah gak ada orang. Hei Kevin. Kamu bawa apaan? Uh. Ini. Mungkin ini juga. Lagi. Mereka terus ngambil makananku. Eh tunggu. Ada telepon. Kevin. Kevin tolong selesaiin ya. Oke. Oke. Tunggu. Akanku potong atasnya. Buat nyimpen permen. Tuang aja ke dalamnya. Kayak cangkir alami. Terus bisa ditutup lagi. Hal yang sama dengan timun dan coklat. Dan labu ini pastinya cukup besar buat tempat soda. Akanku penuhin labunya biar gak haus. Beres. Terus tutupin lagi. Kumasukin keranjang sayur A aja deh. Ini dia. Itu baru makan siang di sekolah. Ini pasti solusi J itu. Ahem. Saatnya makan siang nih. Coba lihat. Kevin bawa apa. Apa? Sayuran mentah. Uh. Enggak ah. Mereka percaya. Makan permen dulu ah. Ternyata solusinya gampang banget. Aku juga butuh minum. Hmm. Segar. Senangnya belajaran seni rupa. Oke semuanya. Hari ini melukis kucing ya. Lihat wajah imutnya. Mulai. Ah. Sulit nih. Ini ekornya. Jelek ah. Beres. Aku buru-buru jadi kurang maksimal. Apa? Kok dia bisa sih? Muah muah. Ini hari terburuk. Bawah sini. Ya. Tapi gak apa-apa deh. Hmm. Aku ada ide. Ini mungkin berhasil. Kalau kukarati dua pulpen. Dan ulangi lagi di ujung lain. Aku bisa jipla gambar kucing ini loh. Berhasil. Asalku ikutin garis. Hasilnya bakal sama persis. Wah. Bagus banget. Sempurna. Ibu terkesan, Seril. Makasih. Bakat alamin, Ibu. B. Indah. Kayak biasanya, Luna. A+. Pertahanin ya. Makasih, Bu. Aduh, mesinnya masih jalan. Stop. Hah? Gak ada apa-apa kok. Aku benci semi rupa. Aku suka yang terakhir. Tunggu. Tolong. Aku takut. Kamu ngelakuin ini. Wah. Keren. Lihat deh. Ini mewah banget. Punyamu gak begitu bagus. Untungnya aku punya ini. Hah? Kotak lagi. Oke. Ini jadi lebih menarik. Virasatku bagus untuk yang satu ini. Hah. Kotak lagi. Aku suka permainan ini. Yes. Lihat itu. Banyak banget digitupnya. Kamu dapet apa? Ini gak lucu. Lucu kok. Wah. Lentur banget. Aku mau satu inah. Bisa meregang sejauh apa ya? Wow. Bagus banget. Kalau yang ini. Tunggu. Aku punya ide. Jangan kotak lagi dong. Hei. Apa itu? Halo, Madison. Kamu ketakutan. Kamu kekanakan-kan banget. Jadi apa isi kotaknya? Seriusan. Sedotan. Itu aneh banget. Yaudah. Selamat bersenang-senang. Terserah. Pasti ada yang bisa aku lakukan dengan ini. Hmm. Aku tahu. Potong ujung sedotan. Sisain bagian fleksibelnya kayak gini. Potong sedotan lainnya kayak gini juga. Fidget tube mini. Gemes banget. Ini kayak cacing. Hah. Ini keren. Wah. Kamu juga punya. Aku mau dong. Tunggu. Coba sesuatu yuk. Sekarang kita punya yang panjang. Dan aku punya tangan-tangan kecil ini. Aku juga. Tarik. Aku menang. Ayo lakuin lagi. Ini game paling seru. Kamu pinter banget. Wow. Aku gak nyangka. Halo. Ehem. Ah. Siapa peduli. Halo. Ayo masuk. Kamu bisa bikin mantra sihir kan? Ya. Kenapa? Bisa tolong aku? Pesta. Katanya ini cuma buat unicorn. Aku paham. Terlahir sebagai manusia. Tapi sekarang kamu jadi mahluk bertandung. Keren. Tunggu. Masih kurang nyata nih. Oke. Unicornius berubah tus. Bentar. Kepalaku kenapa? Ini berlebihan. Banyak minta. Nih. Rasain. Istimewanya di mana? Tetap tenang. Mungkin sulap riasan lebih cocok buat gayamu. Paham gak? Nah. Gini dong. Pertama kita harus main sama tekstur dulu. Senggaknya didahi. Yap. Ayo bikin tandu. Disinilah keajaibannya terjadi. Bakal nempel pas disana. Sekarang beresin sisa tampilannya. Mata biru kayaknya lucu. Pelan-pelan. Sempurna. Sekarang pake yang pink. Cukup usap di sepanjang bagian bawah alis. Kemudian isi sisanya. Pastiin sisanya serasi ya. Kontur warna pink cakep banget. Ratain semuanya. Lihat gak hasilnya? Tapi jangan lupa sama bibirmu. Runa biru yang indah cocok banget. Lihat. Ha 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 cim. Wow. Sekarang aku jadi Dewi Unicorn sejati. Semua detail kecilnya serasi banget. Setiap kilauannya berarti. Waktunya pergi. Wow. Sihir riasanmu berhasil. Aku gitu loh. Selamat senang-senang di pestamu. Daaah. Da-daah. Akhirnya aku bisa baca buku baru. Aku gimana? Alat lukisnya bagus. Aku kan pengen. Gimana pakenya coba? Hmm. Kayaknya masih bisa dibenerin. Pakai ini aja. Jangan sampai ketahuan Sarah. Segini cukup. Tempel ke kuas deh. Bisa buat ngelukis. Eh. Kayak pernah lihat. Iya. Gasing banget. Itu. Itu rambutku. Rambutku. Kamu ngapain? Siniin. Hah? Aku ambil banyak nih. Udah stop. Cuma ada satu solusi. Hukuman. Oke. Kita masuk tantangan. Ini dimana sih? Hai. Ini tantangan ngelukis. Cara mainnya pake roda. Satu, dua, tiga, mulai. Oh. Bunga. Oke. Itu sih gampang. Masa ngegambar sih? Harus ngapain nih? Bentar deh. Kayaknya aku punya ide. Aku kan jenius. Taruh perhiasan di atas kertas. Terus warnain atasnya. Gak usah banyak-banyak. Yang penting warnanya beda. Oke. Kayaknya udah. Pake ujung kuas buat nyeret rantai ini di atas kertas. Warnanya jadi gini. Nyatu semua. Ini bunga versiku. Bagus kan? Wow. Boleh juga. Saatnya tachapan. Kesempatan nih. Aku harus tampil cantik setiap saat. Iya, bener banget. Ini dia yang ku cari. Sekarang aku bisa bikin bunga. Pake kuas ini buat ngoles cat. Olesin lagi pake cat hijau. Kelihatan bagus. Tambahin sedikit detail. Dan beres. Estetik. Nih, ku balikin lagi. Kamu ngapain? Gak apa-apa. Oke. Awas aja kalau ngerecokin aku. Mukaku udah glamor. Waktunya habis. Gimana, bu? Kelihatan cerah, kan? Punyaku lebih kalem. Luar biasa. Sangat menarik, Sarah. Pasti ibu suka, kan? Enggak lah. Apanya yang lucu. Mukamu penuh cat. Kulit glowingku. Itu karya seni, Sarah. Jangan diumpetin. Bagus semua. Kalian berdua memang hebat. Kali ini kalian perlu ngelukis unicorn. Yes, aku suka unicorn. Yang kayak kuda, kan? Aku gak jago gambar hewan. Psst. Yah. Lihat nih, bu. Segepok duit. Mau. Tapi gambarin unicorn dulu. Sarah? Enggak. Gambar sendiri. Ibu yang rugi. Aku bisa gagal nih. Gak usah lebay deh. Pakai trik ini aja. Taruh tangan di atas kertas dan bikin jiplakan. Gambar tengahnya. Ini cara gampang buat ngelukis unicorn. Selanjutnya, warnain. Unicorn tuh cocoknya diwarnai pink. Aw, unyu. Warnai tanduknya juga ya. Cepet banget. Udah beres. Wah, cantik banget. Ngapain senyum-senyum? Hmm, aku dapat ide nih. Jiplak dia ah. Tapi unicornku harus mewah. Ini bisa jadi tanduk. Seni itu mahal. Menurutmu gimana? Hah? Kamu ngejiplak punya aku ya? Enggak lah. Punyaku kan mewah. Yuhu, bu guru. Oh, coba lihat. Luar biasa. Kalian memang hebat. Aku seniman. Oke, kali ini kita seri. Ups. Maaf semuanya. Mau gambar apa nih? Bintang. Mulai. Apaan nih? Alat lukis. Gak ah, buat Molly aja. Uh, apaan nih? Wow, hari ini aku dapet hoki. Tempel pola bintang di atas kertas. Dan lapisi pake cat warna-warni. Lukis juga bagian atasnya. Buat nguatin efek. Terus angkat polanya perlahan. Wow, kayak pelangi. Mantap. Alah, cuma segitu doang. Aku mau nelpon. Halo? Ya, bantuin dong. Ehm, ada apa nih? Ngelukis bintang. Pff, gampang. Itu sih kecil buat pro kayak aku. Lihat nih. Harusnya bikin gambar yang sulit aja. Tapi yaudahlah, udah beres. Tepuk tangannya dong. Iyalah, aku kan berbakat. Oh, udah selesai. Ya ampun. Maha karyanan cantik. Kaulah inspirasiku. Hah, biasa aja. Sini, biar ku lukis indahmu. Ehm, kok jadi gini? Kaulah kecantikan hakiki. Ini buat kamu. Kamu romantis banget. Di sampingmu, aku jadi kreatif. Ayo. Balik dong, lukisanku. Oh. Selanjutnya, gambar hati. Kalian perlu alat tambahan. Ini dia. Pulpennya banyak banget. Wow. Masa cuma gini? Seriusan? Hm, terima aja. Oh, aku punya ide. Hasilnya pasti bagus. Gambar hati raksasa. Sejauh ini aman. Kasih hati mini di tengahnya. Sempurna. Payah banget. Eh, lihat gambarku dong. Bagus. Aku juga perlu bikin gambar. Wah, iya. Bikin ini aja. Pakai pulpen dan pensil kayak gini. Nah, ini bagian serunya. Gambar garis lurus di tengah hati. Segini aja. Terus tambahin bayangan. Bikin arsiran tebal di sini untuk bikin bayangan. Sesuai rencana. Kalau udah, potong bagian atasnya. Bu, bu. Udah jadi. Maaf. Oke, coba ibu lihat. Uh, kreatif banget, Molly. Bagus. Eh, Sarah. Gambarmu mana? Itu, bu. Oh, jadi kayak seni jalanan. Beda pendekatan, tapi bagus semua. Ibu suka. Ah, makasih. Oh, udah ditungguin. Puter rodanya ya. Seru banget nih. Oke, pelangi. Catnya harus banyak. Itu sih kecil. Cuma bikin kurva, kan? Wah, ternyata sulit juga nih. Uh, malah acak-acakan. Kayaknya ini bisa dipakai, deh. Aku punya ini, deh. Ambil kertas, lalu lipat begini. Abis itu, gambar wajah mini. Lanjut ke mata. Mulai kelihatan bagus. Aku makin kreatif. Hati-hati dong. Ups, hitung-hitung buat hiasan. Oke, lanjut warnain. Matanya belakangan aja. Pinknya cerah banget. Jadi pengen ganti cat kuku nih. Kalungnya kuning aja. Dan matanya pake hijau. Kucingnya kelihatan ceria. Senyumnya warna-warni tuh. Molly, liat nih. Huh. Lucu, kan? Ah, tumpahan cat Sarah harus ku bersihin nih. Bikin jelek aja. Aha, bisa aku pake nih. Keren. Pilih kanvas warna biru. Tambahin warna putih pake spons. Tuang cat orangnya dari atas. Dan lanjutin pake warna lain. Sip, selesai. Awas, kena mukaku. Bu Guru, liat dong. Oh, gambar apa Molly? Sangat unik dan penuh warna. Bagus. Wow, lucu loh Sarah. Kalian membanggakan. Ini buat kalian. Kita sama-sama keren. Aku seneng banget kalian bisa datang. Eh, hai. Ini untukmu, Miki. Semoga kamu suka. Wow, cantiknya. Aku gak sabar mau pake. Makasih, Lily. Cakep banget. Kamu yang terbaik. Fiu, aku lega. Aku harus ngasih Miki kado. Kayaknya ada sesuatu di sana. Wah, aku kaya. Eh, mungkin enggak. Apa yang bisa aku beli pake ini? Waktunya belanja. Ya ampun, enak banget. Hmm, Miki suka apa ya? Hai, ada yang bisa aku bantu? Kami punya kado untuk segala usia. Ini buat bestiku. Hmm, aku suka popit itu. Tapi terlalu mahal. Oh, dinosaurus. Enggak, aku gak mampu beli. Budgetku tipis. Ah, aku mengerti. Aku bisa membantumu. Aku punya barangnya. Gimana menurutmu? Wah, sempurna. Siniin. Dan aku ambil uang itu juga. Ada maling datang. Yang bener aja. Semuanya hancur. Ah, jangan sedih. Kamu pengen permen? Hmm, aku suka permen sih. Makasih. Paling enggak ini gak bakal ngecewain aku. Bentar. Aku punya ide. Aku butuh permen jeli ini. Dan catakan bulat ini. Masukin jelinya ke catakan. Itu yang terakhir. Sekarang aku butuh resin epoksi bening. Tuangin ke catakan. Dan tutupin semua jelinya. Kayak gini. Sip. Sekarang tinggal tunggu keras. Lalu keluarin dari catakan. Dan aku punya gelang spesial. Warna-warni banget. Cantik kan? Aku siap ke pesta. Bosen banget nih. Tuh kan. Rumusnya gampang banget. Wah iya. Hampir aja kelupaan. Lihat punya aku nih. Mau gak? Enak loh. Mau. Bagi dong. Biar gak ngantuk pas pelajaran kan. Kayak ada suara deh. Mopel saya lebih penting dari permen karet. Coba siniin. Bikin ribut aja. Gimana sih cara ngumpetin sneaker keras? Au. Sakit. Bentar deh. Wah idenya mantul juga tuh. Perban di sini dong. Untung aku jago merban. Puter-puter di tangan kayak gini. Pasang sampai kenceng. Wah cakep. Masuk kelas yuk. Saatnya ngemil. Perbannya ternyata manis. Nih cobain. Eh nikmat. Eh nikmat. Berisik-berisik apa tuh? Kalian ngumpetin snek lagi ya? Kami mana mungkin bu. Beneran berhasil. Misi berburu snek siap dilanjut. Wow. Wendy. Lihat nih. Marshmallow jumbo ya. Mantep banget. Nggak sabar mau icip. Eh enak aja. Bagi-bagi dong. Kamu maruk banget sih. Yaudah aku comot gini aja. Kamu bisa apa? Kucomot juga lah. Hah? Apaan tuh? Duh. Waktu kita mepet banget. Emang bisa muat semua. Kayaknya sih masih muat. Sisain marshmallow-nya dong. Frostingnya banyakan kamu tuh. Jangan egois. Perang kue. Oh. Anak-anak. Kalian udah makan kuenya. Jangan makan yang ini. Makannya jangan urakan. Cuma perlu pake cangkir kok. Biar ukurannya sama. Nih ada kue. Ukurannya juga sama kok. Mama emang terdebes. Hmm. Apa sih yang enggak? Hmm. Kayaknya semua udah siap. Aku pengen pesta ini sempurna. Tunggu bentar. Nggak bener nih. Tapi gampang benerinnya. Taruh cupcakes ini di sini. Terus tinggal lurusin. Gimana kelihatannya? Hmm. Aku masih kurang puas. Hei Lily. Cakep banget. Gawat. Miki. Jangan duduk. Hah? Tidak. Oh-oh. Suaranya kok gitu? Kenapa sofanya gini? Gawat. Aku dudukin kue. Eh. Kayaknya masih bisa dimakan. Ups. Tapi nggak apa-apa. Bisa aku perbaiki. Dia kemana? Lihat. Udah aku bilang. Wow. Jangan khawatirin aku selamatkan kuenya. Gawat. Gawat. Hujan kue. Lili. Lili. Ah. Kamu nggak apa-apa. Miki. Eh. Semua nggak sesuai rencana. Maaf, Lili. Aku cuma nyoba bantu. Kenapa aku sial termus? Pestanya hancur. Aku nggak sengaja. Tunggu. Aku punya ide lain. Mari mulai dari cetakan es loli ini. Taruh potongan kue ini ke cetakan. Buat efek pelangi. Aku perlu mastiin semuanya ditekan dengan rapat. Kelihatan bagus. Aku udah masukin stik es loli ke kue. Sekarang celupin ke coklat leleh. Tinggal tunggu coklatnya mengeras deh. Ambil coklat warna-warni untuk menghiasnya. Tinggal diginiin aja. Dan gunakan beragam coklat berwarna. Cantik kan? Lakukan hal yang sama pakai coklat putih. Lihat aku punya apa. Wow, kelihatannya enak. Aku terkesan, Miki. Wow, enak. Hmm, aku pengen lagi. Hai Penny, lihat. Apa? Ada apa? Oh, ini jeans favoritku. Malu-maluin banget. Wow, dafturnya bagus. Ini deh. Boleh juga. Coba aja. Keren. Aku juga pengen nyoba. Bersedia. Siap. Boom. Seru parah. Ada bantal polos tuh. Nah, gini dong. Warnain apa lagi ya? Yang ini pasti cakep. Wih. Alat beberesnya berubah jadi bagus. Popitnya juga. Aku mau bikin topi pelangi. Keren. Keren. Wow. Selanjutnya giliranku. Rambutku emang pengen kuginiin. Pancake-nya bisa diwarnain gak? Hah? Rusak ya? Eh, biar aku aja. Eh, biar aku aja. Wih. Masih coklat. Duh, baterainya udah mau abis. Bentar, aku punya ide. Kita bisa pake pensil warnaku. Buat ngewarnain pancake-nya. Eh, ogah ah. Pewarnanya harus yang bisa dimakan. Tambahin aja secukupnya keadonan. Merahnya kelihatan cantik, kan? Selanjutnya tuang kewajan. Jadi kelihatan warna-warni. Tada! Gak perlu sihir lagi deh. Kamu denger gak? Ada apaan ya? Sarapan pancake gratis nih. Tampilannya cantik banget. Perlu sering bangun siang nih. Aku suka melukis. Rasanya tenang dan menakjubkan. Terus pake warna pink terang ini. Cantik banget. Wah, ada pesentuh. Coba lihat. Wah, pesta pelangi. Astaga, keren. Oke, harus nyari pakaian yang pas nih. Ups, kuasnya. Oke, lemariku. Kamu punya baju apa untukku? Ah, payah. Gak ada yang berwarna sama sekali. Yah, aku musti gimana sekarang? Aku harus kayak pelangi. Eh, bentar. Catku kan penuh warna. Pasti aku bisa bikin sesuatu pake itu. Aku emang jenius. Sangatnya jadiin diriku pelangi. Aku butuh beberapa cat dan beberapa kuas. Pake aja dua warna sekaligus. Nah, bubuhin warna ini ke mataku. Saatnya ganti warna dan ke bagian bawah. Bagus banget. Tapi ini pesta pelangi. Aku butuh warna lagi. Aku butuh kuas besar untuk bagian ini. Oke, warnanya udah ada di kuas ini. Siap dipakai. Ini dia. Ke bibirku. Oke, berikutnya maskara hijau. Seru ya? Harus dipastiin. Warnanya bener-bener nempel di bulu mataku. Aku tahu. Aku butuh warna alis. Orange aja deh. Alisnya bisa tetap dibentuk juga. Ada kemajuan nih. Ini dia. Dikit lagi. Beres. Dan dikit aja lagi. Astaga. Bintik-bintik biru ini gemes banget. Andai aku bisa selalu punya bintik biru ini. Oke. Akhirnya makeup pelangiku beres. Hah? Apa tuh? Bihat semua cahaya itu. Wah, pesta pelangi. Susat lagi. Wah, makeupmu luar biasa. Kamu pakai sendiri. Serunya. Pilihan pas untuk pesta pelangi. Kalian kira eksperimen airnya sudah selesai? Ayo encerin otak kalian. Apa yang terjadi kalau semua ini bertemu? Kita harus ngapain sekarang? Kayaknya harus coba-coba sendiri. Botolnya besar-besar. Agak susah ya. Oke. Gimana kalau gini? Kayaknya bukan. Oh, wow. Lembut banget. Halo, halo. Sudah paham? Masih belum. Bentar. Penjem botolnya deh. Oke. Pertama, taruh bolanya di sini. Mirip hujan pelangi ya. Hah? Oke. Kita tuang air ini ke botol. Oke. Hati-hati. Jangan tumpah. Aku penasaran sama hasilnya. Beres. Ambil kartu. Kita taruh di atas sini. Terus putar balik. Kamu pinter juga. Wow. Terus apa? Nah, lihat baik-baik. Satu, dua, tiga. Yes. Rencanaku berhasil. Lihat. Wow. Bolanya kayak menari-nari. Sulit dipercaya. Keren banget. Iya kan? Wow. Yes. Saatnya tantangan lain. Kamu buka duluan, Gi. Kenapa enggak kamu dulu? Eh, aku seriusan. Astaga, mau dong. Astaga, astaga, astaga. Kamu lihat? Satu kue utuh. Topingnya potongan cookies dan donat utuh lagi. Luar biasa kan? Tahu enggak? Aku siap makan. Wah, makanan terenak yang pernah aku makan. Ya, dari sini juga kelihatan enak banget. Nggak bisa berhenti makan nih. Wah, kamu habisin semuanya sekaligus. Tapi saatnya buka punyaku. Wah, aku juga dapet kue. Dengan topping donat dan permen. Itu marshmallow ya? Iya, betul. Ini beneran hamparan makanan manis. Hmm, pasti rasanya seenak punya dia. Hmm, hmm, hmm. Dia bakal lama banget kalau pakai sendok itu. Biar ku bantuin. Akan ku ambil dari tengah pas dia lengah. Ini dia. Wah, pasti enak deh. Dia nggak tahu aku ambil ini. Masuk mulut. Ah, nyendok lagi. Hah? Apa ini? Bolok besar banget. Aku tahu siapa yang harus tanggung jawab. Hei, kamu ngapain? Apa? Aku nyuri kuemu? Nggak. Ya udahlah. Nyobain toppingnya. Suka banget marshmallow. Hmm, manisnya. Kelihatannya enak. Aku ambil dikit aja toppingnya. Ayo dong. Yes, masuklah ke mulutku. Hah? Bunyi apa tuh? Hei, sulit dipercaya. Kamu habisin hampir setengah kueku. Hah? Apa? Aku? Tentu bukan. Nggak mungkin aku kayak gitu. Tuh, beneran. Beneran. Nah, gigimu nggak sinkron tuh. Apa? Apa maksudmu? Nih, lihat. Pencuri kue. Haha, ya kan? Udah kubilang. Duh, barang-barang di sini warnanya abu-abu dan suram. Hah? Apa tuh terang-terang? Wow, pop it. Dan warnanya pelangi. Cantik banget dan super seru. Wow, ada apa nih? Ya ampun. Sana jauh-jauh. Apa? Apa yang terjadi? Aku pasti mimpi. Coba aku sentuh dikit. Oh, halo? Hai. Ya ampun, rambutmu cantik banget. Rambutku suram. Tenang, jangan sedih. Kita bisa nambahin warna ke hidupmu. Mari mulai dengan rambutmu. Aku nggak yakin. Percaya aja, semuanya bakal baik-baik aja. Tambahin warna pink biar kamu lebih cerah. Dan mungkin kuning dan hijau juga di sini. Sip, selesai. Gimana menurutmu? Rambutku jadi warna-warni sekarang. Wow, aku ngerasa jauh lebih cerah. Tapi kita belum selesai. Lihat nih, tabur glitter ajaib. Wow, itu bisa munculin barang. Bener. Dan kita bisa nambahin kilau ke rambutmu juga. Beberapa bintang aja seharusnya cukup. Dan mungkin permata dengan warna yang lain. Oh, aku suka segitiga kecil warna amber ini. Kamu jadi bersinar lebih cerah sekarang. Batu permata kelihatan cantik banget di rambutmu. Wow, aku ngerasa jauh lebih baik. Nggak suram atau sedih lagi? Aku seneng dengernya. Oh, tapi bajuku masih bosenin. Sedih. Hmm, aku paham. Bisa aku ubah juga kok. Wow, aku kenapa nih? Tenang aja. Ini keajaiban unicorn. Pegangannya keret ya. Ya ampun, bajuku. Ini nggak sulit sama sekali. Kamu cuma perlu nyiapin kaos polos dan plastik. Potong plastiknya bentuk kupu-kupu. Terus tambahin cat warna-warni ke kuas roll cat. Bisa pakai warna apapun sesuka kamu. Tapi pelangi paling seru pastinya. Sekarang kaosmu bisa dicat. Gulingkan kuas roll di atas potongan plastiknya. Sip, selesai. Lepas plastiknya. Dan keren, kan? Wow, nggak nyangka. Ternyata bikinnya segampang itu ya. Makasih banyak. Aku ngerasa cantik pakai semua warna cantik ini. Oh, hey. Nggak, aku nggak tertarik. Ah, kirain aku dapat pelanggan. Nggak ada yang mau beli coklatku. Hey, beli dong. Iyuh. Semua orang katanya suka coklat. Aku salah di mana. Aku nggak bakal dapat anak anjing. Aku harus gimana? Yah, aku cuma bisa berharap. Pendaratan barusan agak nggak mulus, tapi aku berhasil. Oh, hai, Lily. Kenapa kamu sedih? Nggak ada yang beli coklatmu ya. Aku udah coba semuanya. Ah, aku punya ide. Sini ikut. Wow, ini aman. Kita ke mana? Kita bakal ke istana itu. Selamat datang di dapurku. Wow, ada banyak permen. Keren banget. Ayo bikin coklat yang enak. Ini bakal menyelesaikan semua masalahmu. Pertama, kita butuh catakan ini. Gambar hati coklat dicatakan. Wah, imutnya. Gambarnya lebih banyak lagi. Tapi aku bakal pakai coklat yang lain. Biar hasilnya makin bagus. Sekarang kita tutupin. Coklat ungu ini cerah banget. Isi catakan kita sepenuhnya. Lalu kita tunggu sampai mengeras. Selanjutnya kita bisa keluarin dari catakan. Dan selesai. Cantik banget. Gimana menurutmu? Wow, makasih banyak. Bentuknya cakep. Ayo, cepat jual. Ini pasti berhasil. Mari jualan lagi. Aku duluan. Semuanya pasti dapet kok. Laku berat. Wow, lihat. Sekarang aku bisa beli anjing. Dan semua berkat ibu periku. Kamu imut dan lembut banget. Oke, terusnya apa nih? Mie. Siapa yang gak suka mie lezat? Iya kan? Tapi aku mau minyak penuh warna. Mie pelangi ya. Hah? Mie pelangi? Entah gimana cara bikinnya. Apa? Kamu ada ide? Soalnya aku enggak. Wah, kok tau-tau ada ini? Coba lihat apa isinya. Hah? Gak ada apa-apanya nih. Kosong. Dasar kamu ya. Lihat dong piringnya. Oh, piringnya. Tentu. Aku tahu isinya di sana. Kayaknya kita dapat mie instan. Juga pewarna. Eh, ini buat aku. Oke, aku punya semangkuk air. Kukasih warna merah ah. Ini dia. Kayaknya udah cukup merah saatnya mie ramen dimasukin. Semua harus kuaduk biar mie-nya terurai dan warnanya rata. Lihat tuh. Pasti mie-nya jadi merah. Sekarang mie-nya ditaruh piring bareng warna yang lain. Aromanya enak banget, ya enggak? Aroma lezat apa tuh? Wow, luar biasa. Hei, jangan makan mie langsung pake tangan. Bentar ya, ku ambilin garpu dulu. Oh, Nutella. Enak banget. Apa nih? Kok kamu bikin sedih? Aku gak sengaja, Kong. Ya ampun. Dia enerjik banget sih. Capek lihatnya. Lama banget sih. Berapa lama aku harus nunggu? Enggak, jangan makan mie pake tangan. Dadah. Udahlah, anggap ini punya aku. Hei, jangan. Dia makan mie tuh. Oh tidak, dia datang. Ku bawa kabur aja. Aku dapet garpu. Hah? Mana mie-nya? Dikiranya dia bisa kabur. Akanku ikutin mie-nya. Hah? Oh, aku ketahuan. Masa kamu habisin semua pas aku gak ada? Gak semua kok. Masih kusisain dikit buat kamu. Wow, kelap-kelip banget. Buka bareng-bareng? Iya. Aw, hebat. Aku suka unicorn. Ambil ah. Jangan, Chris. Lihat itu. Aku gak liat apa-apa. Aw, sisanya cuma itu. Apa? Aku gak ngerti maksud kamu. Tampaknya ini bagianku. Uh, seru banget. Wah, kok bisa gitu? Ini luar biasa. La-la-la, lembut banget. Uh, aku mau. Mungkin ini bisa juga kayak gitu. Ah, ini ngebosenin. Tunggu, aku punya ide. Mulai dengan semangkuk water bead. Tambahin air. Biarin airnya menyerap ke water bead. Lalu ambil botol soda kosong dan gunakan corong buat masukin water bead-nya. Sekarang taruh balon yang udah ditiup di atas botol. Balikan dan biarkan bolanya masuk ke balon. Keluarin udara dari balon. Terus ikat. Kamu punya bola slime yang bisa diremas? Wah, itu gampang banget. Enak banget. Aku bisa ngelakuin ini seharian. Wow, ayo remas bareng-bareng. Terasain. Coba lihat. Wah, lihat nih. Aku juga punya, tapi punyaku warna pelangi dong. Hei, kayaknya ini makanan deh. Makanan? Astaga, kerennya. Apa dia mau ngasih aku hatinya? Oh, pasti enggak. Aku makan aja hatiku daripada galau enggak jelas. Kayaknya enak. Eh, apa-apaan? Jadi cuma karet. Uh, bahkan enggak elastis. Kayaknya emang bukan makanan. Sialnya. Hah, minimal aku bisa main ini. Entahlah. Aku cuma ngerasa enggak kayak biasanya. Wah, dia sedih tuh. Aku harus lakuin sesuatu. Ssst, hei. Lihat ke sini. Mau sebagian hatiku? Wah, mau dong. Makasih ya. Wah, mudah banget dipatahin. Wah, lihat dia. Kelihatannya senang banget. Senang berbagi dan dia dapet yang lebih besar. Enaknya. Aku masih mau lagi. Wah, tunggu. Kamu harus bercermin buat ngeliat tampilan barumu. Tampilan baru maksudmu? Astaga. Kamu jadi hitam putih kayak aku. Emang jodoh. Jodoh ya. Kayaknya kita emang pasangan bergaya. Ayo coba jawab sekali lagi. Kalian tahu jawaban pertanyaan ini? Aku ngebleng. Aku coba jawab ya. Silakan. Lihat. Seriusan? Kayaknya bukan gini. Yang penting udah usaha. Lihat. Tahu. Coba gini. Lihat sepidol ini. Keluarin tintanya kayak gini. Lalu tiup pakai mulut. Lihat tinta hijau yang keluar ini. Ambil masker rambut favoritmu dan tuang ketintanya. Jangan lupa diaduk dulu. Warna ini cakep banget, kan? Yuk coba. Oke. Yang hijau oles di sini. Lalu bungkus pakai kertas aluminium. Lalu yang ini warna ungu. Beres? Belum. Mesti ditunggu dulu. Oke. Kayaknya udah siap. Masa? Keren. Ya, beneran berhasil. Warnanya cakep banget. Taraaa. Cakep gak tuh? Tunggu bentar. Wow. Aku kayak putri pelangi. Haa. Keren parah. Kita buka salon cat rambut yuk. Boleh. Oke. Perasaanku lagi bagus kali ini. Tunggu. Tahan dulu. Kita buka bareng. Tiga. Dua. Dan satu. Yes. Favoritku. Susu dan cookies. Yum. Keliatan lezat banget. Hei. Kamu kok curang gitu? Oh. Aku kan mau buka bareng. Yaudahlah. Ya ampun. Aku dapet kue dan minuman juga. Makaron dan jus. Warna-warni banget. Siapa juga yang mau dessert pelangi? Cookies coklat dan susu paling oke. Cookies coklat dan susu. Ya ampun. Kamu melukai hatiku. Sebel banget cookiesku dihina. Aku bisa pingsan. Aku ada rahasia nih. Cookiesmu kayak sampah. Ah. Bakal ku balas kamu. Gimana dengan gerakan ini? Gampang. Ah. Cobain yang ini deh. Gerakan ini kamu bilang keren. Kecil. Oke. Oke. Saatnya serangan besar. Rasa ini. Seriusan. Jadi itu serangan besarmu. Ah. Ya udahlah. Gak perlu buang-buang gerakan buat kamu. Tunggu. Cookies. Tentu. Cara ini bakal bikin aku menang. Hey. Yuhu. Lihat nih. Gak masalah. Aku ada makaron. Oke. Semua krimnya ada di satu sisi. Tara. Pembagian cookies sempurna. Cuma itu trik yang kamu punya. Gampang banget. Aduh. Makaranku hancur di tangan. Hah. Makaronmu terlalu lembut buat ini. Enggak. Aku pasti bisa. Lihat. Eh. Masih ada buat nyobain lagi. Tidak. Semua hancur begitu aja. Makanya. Kan udah kubilang. Dan sekarang hadiahku. Saatnya nyelup cookies. Hmm. Enaknya. Ini cemilan favoritku. Yah. Cookies dan susu yang lezat. Yah. Pasti penyaku juga masih enak. Gak ada yang bisa dilakuin. Kecuali nyobain. Hancur semua kena air. Gak adil. Lihat. Aku punya awan nih. Boom. Itu tantangan berikutnya. Awan pelangi. Hmm. Lezat banget kan? Jadi kenapa kalian gak mulai aja? Apa? Awan pelangi? Awan kan bukan makanan. Aku harus mikir ekstra keras nih buat nyari ide. Cukup. Makanya aku gak bisa mikir. Oke. Apa idemu? Kamu bakal suka ini. Lihat ya kan? Kita bisa pake lampu awan kecil ini. Apa? Gak ah. Jelek. Oke. Kamu ada ide apa? Simple aja kok. Cari awan yang kita suka, kita laso dan diturunin. Hmm. Kayaknya bisa tuh. Oke. Kita pake ide ini. Sip. Kayaknya ideku bisa berhasil. Tinggal pake seragam yang pas aja. Helm udah dipake dan aku siap nangkep awan. Sampai jumpa. Dah. Tapi aku harus ngapain. Aku yakin bisa nelorin ide yang layakku pake. Wow. Kok gelap banget nih? Kosong lagi. Aku lapar. Oh hey. Lihat. Ada makanan nih. Aku suka sandwich waffle kecil. Oh. Maunya enak banget. Hah. Betul juga. Itu cuma hayalanku. Tapi ntar dulu. Aku tau solusinya. Tuang sebagian adonan di beberapa mangkuk. Hmm. Hmm. Aku tau rasanya pasti bakal enak. Tapi harus kuarnain dong. Itu yang terpenting. Merah di mangkuk ini. Lalu diaduk aja. Aku juga mau warna biru, kuning, dan ungu. Oh. Ini dia. Adonan udah berwarna dan siap ke tahap berikut. Sandok aja sebagian adonan ke cetakan waffle. Tapi jangan kebanyakan. Soalnya aku mau waffle pelangi. Nah. Warna lain juga harus ku masukin. Beres. Nah. Yuk kita mulai masak waffle. Tara. Waffle pelangiku berhasil. Sekarang kita kasih krim kocok. Aku bikin awan kecil biar matching. Terus tambahin tamburan juga. Dipiring banyak banget warna seru. Aku suka. Oke. Kayaknya cukup. Aku selesai. Yeay. Wah. Jujur aja. Kayaknya ini bikinanku yang paling bagus. Wah. Berburu awanmu udah selesai. Gimana ceritanya? Hebat. Lihat awanku. Ntar dulu. Kemana perginya? Sedih. Wow. Kamu bikin waffle pelangi sendiri? Mau dong. Sulit dipercaya kamu bikin ini tanpa aku. Enak lagi. Tunggu. Harusnya itu buat. Yaudah. Kamu makan aja. Kerja kalian bagus. Ya ampun. Biru. Terima kasih. menyampur. Sip, sekarang cetakan donatnya. Semua warna akanku masukin. Aku tahu hasilnya bakal cantik banget. Adonan ku cukup untuk menuhin cetakan. Tinggal selesain yang terakhir dengan kuning. Kayaknya mantap tuh. Sekarang masukin oven. Aku harus bikin sendiri. Untung ada bahan ini. Nggak perlu bikin semuanya dari nol. Itu sih bosenin. Juga kelamaan. Aku udah punya donat kecil. Tinggal dicat aja. Imut banget. Cantik lagi. Sampai sulit milih warna favorit. Tapi aku juga mau taburan. Pake kertas aja lah. Ya ampun, imutnya nggak nahan. Jadi pengen hangis. Harus kucobain nih. Sini, ijo. Au! Ini dia. Donatnya udah cukup lama dipanggang. Hmm, baunya enak nih. Terus warna-warni banget. Nah, donat nggak asik tanpa topping. Ambil aja satu dan celupin kuprosting. Lalu lanjutin dengan taburan. Wah, donat-donatku jadi kelihatan imut banget. Eh, aku benci donat. Gigiku jadi sakit. Wow, donatmu cakep banget. Kamu ditahan karena masuk secara ilegal. Eh, kamu nyumbau ini? Iya, harum banget. Tunggu. Dia pergi. Saatnya kabur. Aku tahu pasti di sekitar sini. Baunya dari meja ini. Ups, aku ngumpet dulu deh. Ada yang bikin sesuatu di sini, kan? Oke, aku ngaku. Aku yang ngerampok harta itu. Aku rasa lebih baik aku ditahan. Apa? Dia nyembunyiin emas dan segepok uang di sakunya. Hmm, yang bikin donat ini jenius deh. Ya ampun, enak banget. Donat terenak yang pernah kumakan. Hei, itu apaan di meja? Bukan apa-apa. Kusingkirin aja lah. Terserah kamu lah. Donatnya enak banget. Iya, aku tetap di bawah sini aja. Astaga, nyaris banget. Oh, terus udah kembali. Dadah. Hei, ada apa? Kamu gak mau tahu. Oke, lihat. Oh, kasihan. Tenang, nanti bisa coba lagi. Oh, aku bisa bikin kamu semangat. Ini dia. Apa? Enggak, aku gak pantas dapet itu. Jangan konyol, ambil aja. Seru-seruan. Lihat. Lumayan bagus kan? Ehm, oke. Ini lumayan. Hmm, oke juga sih. Aku suka ini. Kamu bener. Ini bikin aku semangat. Aku gak bisa berhenti. Chris? Hei, Chris. Gak mempun. Ku ambil aja kertas ujiannya. Hmm, seharusnya bisa pakai ini. Aku mau tambah garis di sini dan satu di sana. Nah, beres. Hei, lihat. Kamu dapat A+. Masih gak denger. Seneng banget. Hah, di mana aku? Apa yang terjadi? Lihat. Ah, plus. Usahamu boleh juga. Kenapa kamu ngelakuin itu? Kalau mau, tinggal bilang aja. Aku cuma mau bantu. Kamu bener. Ini lumayan seru. Kataku juga apa. Banget. Oke, cukup. Aku harus berusaha maksimal. Alva, aku bisa pakai sihir unicornku aja loh. Wow, makasih. Aku juga mau ngebuang gorden ini. Tunggu, tunggu bentar lagi. Alva, kamu imut banget. Sini biar aku bantu. Uh, makasih ya. Aku nyangkut. Gimana kalau kita cegah biar gak terjadi lagi? Kita mulai dengan benang ini. Lilitkan benang di tangan kayak gini. Sih, pas udah banyak, keluarin dari jariku. Terus, gulung benangnya di bagian tengah. Kita ikat, lalu ambil gunting. Karena aku mau memotong ujungnya, pastiin semua kepotong dan sisain sedikit ekor. Sempurna. Jadi deh, bola kecil lucu dari benang. Tinggal ditambahin ke warna lain yang udah kubuat. Ekornya bisa diikat ke tali. Potong sisanya dan sekarang siap dipakai. Ini dia. Aku udah bikin gorden baru untuk jendelamu. Imut ya. Pasti bikin kamu senyum. Warnanya beragam dan ukurannya beda-beda. Cantik banget kalau kena sinar matahari. Kamarmu jadi cerah deh. Aku suka, unicorn. Makasih pujiannya, Ava. Oh, tapi masih ada yang harus diubah di sini. Bola kecil warna-warni ini bisa membantuku. Saatnya pakai lem tembak andalanku di tahap ini. Tambahin sedikit lem ke bola dan tempel ke bangku ini. Lanjut terus sampai penuh. Pakai pola pelangi tentunya. Taraaa. Ava, lihat. Aku bikinin kamu bangku biar kamu gak duduk di lantai ini. Wow, nyaman banget. Makasih, unicorn. Aku udah bikin gambar ini. ini buat aku. Wow, makasih banyak ya. Yuk, gantung di dinding ini atau mungkin di sini. Tunggu bentar. Aku jadi dapat ide. Ambil kanvas kosong dan lem tembak. Bikin garis berombak biar bisa naruh benang di sana. Terus, lanjutin dengan lebih banyak benang warna-warni karena kita masih mau pakai motif pelangi. Terusin sampai ke ujung kanvas ya. Ini benang terakhir dan selesai. Kanvasnya beres. Kita bisa gantung di dekat karya senimu yang lain. Wow, unicorn. Jadi kayak di museum nih. Banyak karya seni. Aku bahagia banget. Senang dengernya. Kita ubah kamarmu jadi pelan. Siap. Aku sayang mama. Ahem. Stop. Kamu gak bawa snack, kan? Ah, sudah kuduga. Dilarang bawa snack. Dih, bodo amat. Ngapain juga ngomong sama kamu? Wow, aw, sakit. Aduh, snack aku. Biar ku bantu. Hai. Halo, kumismu keren. Makasih, kumis alami loh. Dilarang bawa snack. Ah, nyebelin. Ku ambil sendiri aja. Eh, ada ide cerdas nih. Lepas gerigi sisirnya kayak gini dan taruh permennya di sini. Kalau udah, pasang lagi geriginya. Bisa buat nyimpen permen. Pengen sisiran deh. Kamu lagi? Stop. Semoga kamu gak ngumpetin snack lagi. Gak akan mungkin lah. Yaudah, masuk aja. Makasih. Capeknya. Halo, Mama masak apa? Cuma mau makan permen aja ribet banget sih. Kan bisa diumpetin di sisir. Permennya ada di sini. Enak. Aku bersemangat banget untuk lihat hasil karya peserta. Oh, ini peserta pertama dengan hidangannya. Oke, kenapa kamu gak tunjukin hasil masakanmu? Ya, oke. Aku bikin hidangan penutup favoritku, Palusa Buah Pisang. Uh, apa pula itu? Seperti yang bisa dilihat, aku fokus pada platingnya. Aku ingin warnanya seimbang dengan bentuk makanannya. Hmm, makanan ini cuma terdiri dari buah dan permen aja. Ini skormu. Ah, maaf. Anda bercanda dengan skor itu? Oke, peserta berikutnya. Halo, halo, aku datang dengan masakanku. Senang bertemu denganmu. Nah, aku mulai perjalanan masaku di masam budaku. Benar, masakanku. Tentu. Ini dia. Ini marshmallow mint dengan saus reduksi karamel. Apa? Hampir gak kelihatan dari sini. Kecil banget. Oh, dia masih ngomongin itu juga. Capek deh. Apa? Kok bisa skorku segitu? Oh, bener-bener lomba yang bikin kecewa. Tenang, aku baik-baik aja semuanya. Tapi mungkin kamu gak paham masakanku. Eh, hai, aku di sini untuk ikut lomba. Anak-anak, serius? Kita disuruh bersaing sama anak-anak. Oke, ini makananku. Wah, kue pelangi yang cantik. Benar-benar memukau. Frosting pelangi mudah dibikin. Tinggal ambil frosting warna dan jejerin di atas plastik. Pakai berapapun warna yang kamu suka tentunya. Ini dia, yang terakhir warna ungu cantik ini. Sekarang, gulung dengan bungkus plastik. Gulung yang rapi dan erat. Tapi jangan terlalu erat ya. Nanti warnanya jadi nyampur. Begitu siap, aku pakai gunting untuk motong ujungnya. Lalu siap dimasukin ke kantong segitiga untuk dipakai. Oke, akhirnya kita siap untuk tahap dekorasi. Ini dia frosting pelanginya. Yes, berhasil. Aku suka tepihannya yang cantik. Tambah dikit di sana-sini, tepinya beres. Aku juga harus nambahin sedikit frosting di tengah. Bagaimanapun ini lomba. Pastiin hasilnya bagus dan indah. Taraaa! Ini kueku yang udah jadi. Anda suka? Bagaimana mungkin dia bikin itu? Absurd! Dan ini skormu. Yeay! Apa? Kamu bercanda? Bagaimana mungkin? Heheheheh! Heheheheh! Banget! Hah? TV-ku berulang lagi? Ayo dong! Dan ini kantorku dengan PC baruku dan gaming wheelku. Betul! Aku jawara! Kalau butuh relax dari kesibukanku, aku biasanya mandi. Wow! Ah! Panas! Dan kalau mau tidur, aku selimutin diriku pakai uangku. Ya ampun! Aku harus berhenti nonton ini. Ku harap hidupku semewah itu. Sekarang aku harus mandi gara-gara ketumpahan, sup. Andai aku punya bath bomb yang bisa bikin musa. Tinggal gosok badanku pakai sponge kasar ini. Astaga! Sekarang sabunnya juga jatuh. Oke! Mana sabunku? Itu dia! Balik ke sini! Ah! Aku nggak bisa lupain bath bomb yang warna-warna itu! Tunggu-tunggu! Kayaknya aku ada ide! Oke! Akanku mulai dengan mangkok kosong dan sedikit baking soda. Tuang aja ke dalam mangkok. Segitu cukup! Aku butuh asam citron juga. Selanjutnya, minyak kelapa sedikit. Bagus! Saatnya mengocok semuanya dengan kocokan andalan. Semua bubuk ini kayaknya agak menggumpal. Ini dia! Ini mangkok besarku dan beberapa mangkok kecil juga. Aku juga butuh perwarna nih biar cantik. Wah! Agak sulit dicampur nih. Harus terus diaduk. Saatnya pakai cetakan silikon. Jangan lupa mangkok putihku juga. Bakal ada cetakannya sendiri. Cukup ambil serbuknya pakai sendok ini dan masukin ke dalam cetakan. Aku juga mau tambahin warna dikit lalu tutup lagi dengan serbuk putih. Bagus! Terus padetin lagi. Dan aku bakal semprot pakai antiseptik biar keras. Ini dia! Bisa dikeluarin dari cetakan nih! Oke, sekarang aku siap pakai bath bomb awanku. Dan bath bombku juga lebih bagus sebab buatan sendiri. Saatnya dicelupin. Wah, ini dia semua busa dan desisannya. Lihat! Warna pelanginya muncul! Semua warna ini bikin aku bahagia banget! Untung aja supku tumpah hari yang indah! Sampai jumpa! Sampai jumpa!